Halo Sobku, kembali lagi di harga, kini. Info gadget terupdate dengan harga, terkini. Dalam video kali ini, Haki akan memberikan informasi tentang 5 HP kamera terbaik, di bawah 3 juta untuk youtuber vlog pemula. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tanda notifikasi di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate tentang gadget, dari harga kini. Dan juga cek di pojok kanan atas, untuk video ulasan tentang gadget lainnya, dari harga kini. Ponsel pertama yang dibahas dalam video ini, adalah Redmi Note 10. Ponsel yang dijual di pasaran dengan kisaran harga mulai dari 2,3 jutaan ini, memiliki layar Super AMOLED sebesar 6,43 inci, beresolusi Full HD+. Ponsel ini memiliki konfigurasi 4 kamera, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan def sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, memiliki resolusi sebesar 13MP. Performa dari ponsel ini diperkuat oleh chipset Snapdragon 678, yang dipadukan dengan RAM 4GB, dengan memori internal 64GB, yang masih dapat ditambah dengan memori eksternal, melalui slot microSD. Untuk menopang performanya, ponsel ini telah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan teknologi fast charging 33W. Jika kalian tertarik untuk membeli ponsel ini, simak spesifikasi dan kisaran harganya, di slide berikut. Smartphone kedua yang akan kita ulas kali ini adalah, Samsung Galaxy A21s. Smartphone yang dijual di pasaran dengan kisaran harga mulai dari 2,6 jutaan ini, memiliki 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama dengan resolusi 48MP, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP kamera makro dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, memiliki resolusi sebesar 13MP. Ponsel ini menggunakan layar IPS LCD seluas 6,5 inci, dengan resolusi HD+, dan ditenagai dengan chipset Exynos 850, yang dipadukan dengan RAM 6GB, dengan pilihan memori internal 128GB. Opsi memori pada ponsel ini masih dapat ditambah dengan memori eksternal, melalui slot microSD. Untuk mendukung performa chipset yang dimiliki oleh ponsel ini, telah ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh dengan teknologi fast charging 15W. Bagi yang tertarik untuk membelinya, simak spesifikasi dan harganya, di slide berikut ini. Smartphone ketiga yang akan kita ulas kali ini adalah, Poco X3 NFC. HP yang dihargai mulai 2,7 jutaan ini, ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 732G, yang dipadukan dengan pilihan RAM 6GB dengan memori internal 64GB, yang masih dapat ditambah memori eksternal, melalui slot microSD. Ponsel ini juga telah dibekali dengan layar IPS LCD seluas 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Memasuki sektor kamera, ponsel ini memiliki 4 kamera yang terdiri atas kamera utama 64MP, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 2MP dan def sensor 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri, telah dibekali dengan sensor 20MP. Untuk mendukung seluruh aktivitas, ponsel ini diperkuat dengan baterai sebesar 5160 mAh, yang juga telah didukung dengan teknologi fast charging 33W. Untuk lebih detailnya, simak spesifikasi dan kisaran harganya di slide berikut ini. Ponsel keempat yang akan kita bahas kali ini, adalah Realme 7i. Ponsel yang dihargai mulai 2,8 jutaan ini, ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 662, yang dipadukan dengan pilihan RAM 8x128GB, yang masih dapat ditambah memori eksternal, melalui slot microSD. Ponsel ini telah dibekali dengan layar IPS LCD seluas 6,5 inci, beresolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz. Memasuki sektor kamera, ponsel ini memiliki 4 kamera, yang terdiri atas kamera utama beresolusi 64MP, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP untuk kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya, dibekali dengan sensor 16MP. Sebagai tenaganya, ponsel ini diperkuat dengan baterai sebesar 5000 mAh, yang didukung dengan teknologi fast charging 18W. Jika kalian tertarik untuk membeli ponsel ini, simak spesifikasi dan kisaran harganya, di slide berikut. Handphone terakhir dalam pembahasan kali ini adalah, Oppo A92. HP ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 665 yang dipadukan dengan RAM 6GB, dengan memori internal 128GB, yang masih dapat ditambah memori eksternal, melalui slot microSD. HP ini dibekali dengan 4 kamera, dengan resolusi 48MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP untuk kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Untuk kamera depannya sendiri, ponsel ini dibekali dengan kamera beresolusi sebesar 16MP. HP ini dibekali dengan layar IPS LCD, seluas 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Performa HP ini ditopang oleh baterai sebesar 5000 mAh, dengan teknologi fast charging. HP ini dijual di pasaran, dengan kisaran harga mulai dari 2,8 jutaan. Bagi yang tertarik untuk membelinya, simak spesifikasi dan harganya di slide berikut ini. Itulah tadi video rekomendasi mengenai, 5 HP kamera terbaik di bawah 3 juta, untuk youtuber pemula. Jika kalian ingin membeli ponsel tersebut, Haki telah sediakan link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like jika suka, dan bagikan ke teman kalian, jika merasa video ini bermanfaat. Semoga video ulasan tentang gadget dari harga kini, selalu dapat memberikan manfaat, buat, kalian. Sampai jumpa lagi, di video ulasan tentang gadget, berikutnya. Sampai jumpa lagi,